Halo, what's up guys? Welcome back to my channel with me, Mirza Kaiza! Oke guys, kita balik lagi hobi sebuah Make Your Money. Kali ini, gue ngebahas lagi tentang aplikasi live streaming yang bisa menghasilkan kalian uang. Aplikasi live streaming ini udah ngeasing di telinga kita. Nama aplikasinya adalah Facebook Gaming. Ya, kita udah tolong sekarang Facebook itu lagi gencar-gencarnya untuk menyaingi YouTube ya. Jadi, selain Facebook Gaming, dia keluar juga yang namanya Facebook Creator. Jadi, Facebook Creator dulu baru Facebook Gaming. Facebook Creator ini, jadi sih, kita tuh bisa kayak YouTube ya. Kita bisa memonetisasi video kita, asalkan dengan syarat-syarat minimal followers, terus minimal menitnya. Yang gue rasa ini bakalan menjadi suatu cambukan banget buat YouTube. Soalnya, banyak juga kreator-kreator yang mulai kecewa dengan itu, mereka pindah ke Facebook. Dan juga banyak gamer-gamer streamer lain yang kecewa dengan aplikasi live streaming pada pindah ke Facebook Gaming. Karena kita tahu sekarang si Facebook Gaming ini lagi mencari para kreator-kreator gaming yang berbakat banget. Dan nggak kecil ya untuk gajinya ya. Gajinya itu berkisar antara 15 sampai dengan 100 juta. Untuk mendapatkan gaji itu memang nggak mudah juga sih. Gue lihat persyaratannya lumayan oke juga ya. Tingkat kesulitannya lumayan berat juga. Tapi nggak ada salahnya kalau kita untuk mencobanya ya. Jadi, jangan kalah sebelum perang lah ya. Jangan menyerah dulu lah. Nah, oke. Untuk persyaratannya, kita harus daftar dulu ya. Menjadi si Facebook Creator Gaming ini. Caranya kita harus wajib punya akun Facebook yang pertama. Yang kedua, setelah kita buat si akun Facebook, kita harus bikin yang namanya fanpage. Tapi si fanpage ini fokusnya ke gaming kreator atau pembuat video game. Nah, untuk cara-cara nanti bakal gue jelasin di sepanjang video ini ya. Lalu, kita ada yang namanya maingames.com. Jadi, kita daftar ke lewat maingames.com. Jadi, si maingames ini adalah penghubung antara Facebook dan kreator-kreatornya. Jadi, seperti agensi lah. Nah, jadi si kreator mendaftar ke maingames. Dari maingames, dia langsung menyambungkan ke dalam si Facebook. Nah, kalau misalkan kita daftar sendiri, apakah bisa? Kayaknya bisa, cuma gue nggak tahu masalah gajinya gitu. Kalau misalkan dari si maingames.com, dia udah mengatakan bahwa jika kamu lulus persyaratan seperti ini, kamu bisa dapat gaji 15 juta. Nah, kita langsung masuk ke pendaftarannya ya. Cara pendaftarannya yang pertamanya, kita masuk ke website di maingames.com. Oke, untuk daftar lewat maingames.com, kita masuk ke fbgaming.maingames.com. Nah, nanti sekalian tinggal masuk ke yang daftar, tab daftar. Nanti tinggal kalian isi-isi data-data kalian ya. Nama lengkap, email, nomer handphone, link Facebook personal. Link Facebook personal ini adalah Facebook kalian yang biasa suka nge-agentemen kayak gitu. Terus, link Facebook gaming page. Nah, ini wajib banget kalian punya ya. Jadi, misalkan kalian sudah punya nih sebelumnya, kalian bisa rubah nih si fanpage kalian yang biasanya untuk jualan. Kalian rubah ke khusus key gaming creator atau pembuat video game. Kalau misalkan yang belum punya, kalian bikin dari awal. Misalkan followers channel, nah disini tugas kalian mencari si followers-followernya. Lalu, ada Instagram. Kalian maksudnya Instagramnya. Dan disini yang menarik adalah link channel YouTube ya. Meskipun ini pesaing, tapi dia tetap minta link channel YouTube. Karena ini untuk portfolio aja. Jadi, misalkan kalian sebelumnya YouTuber game. Yang, maksudnya yang belum terlalu terkenal-kenal banget. Ini bisa jadi pertimbangan lah buat si Facebook ya. Biar kalian itu ada portfolio-nya. Seperti itu. Lalu, tinggal kalian isi apakah kamu orang melakukan streaming sebelumnya. Kalau misalkan iya, ya tinggal iya. Kalau misalkan, kan gue pernah jelasin di free-frame-nya untuk live streaming di Cube. Kalian masukkan aja disini jika iya. Terus, apakah kamu terikat kontrak dengan platform live stream lain. Kalian, misalkan sudah kontrak, ya mungkin kayaknya nggak bisa. Tapi, kalau misalkan iya, ya belum, ya belum. Tinggal klik aja belum. Oke, langsung kita daftar. Nah, nanti, pada waktu 1x24 jam, kalian mendapatkan balasan email. Untuk isi emailnya adalah seperti ini. Dari Facebook Gaming Creator Pilot Program ya. Halo, Mirza Kalizar. Terima kasih sudah mendaftar untuk program Facebook Gaming. Selanjutnya, diwajibkan untuk mengikuti dua langkah berikut ya. Satu, menantang NDA, Non Disclosure Agreement. NDA adalah surat perjanjian untuk menjaga rahasiaan informasi dan bukan kontrak yang mengikat. Jadi, ini tuh bukan kontrak. Jadi, hanya menjaga kerahasiaannya si Facebook Creator aja sih seperti itu ya. Nanti, klik di sini. Nanti, kalian tinggal tanda tangan aja. Itu kontraknya juga pakai bahasa Inggris ya. Si perjanjian pakai bahasa Inggris gitu. Jadi, gue juga bacanya lumayan pusing. Kalian dengan tanda tangan aja. Tapi, kalau kalian yang mengerti, tolong terjemahkan aja ya di kolom komentar. Yang kedua, mulai live streaming dari sekarang. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari followers, sekaligus mengisi konten halaman kamu dengan cara melakukan live streaming saat bermain game. Disarankan 3 jam per live streaming. Sangat disarankan menggunakan kamera muka. Live streaming sangat membantu halaman kamu menjadi aktif dan menambah follower, sekaligus menjadi penilaian lebih ketika konten live streaming di halaman kamu sudah banyak. Jadi, kalau ini, kalau sudah daftar ini, wajib live streaming ya. Meskipun memang untuk satu bulan pertama, kalian nggak akan dapat gaji dulu gitu. Karena, si ini tuh maksudnya adalah tesnya. Tesnya, jadi biar kalian tuh mendapatkan kontrak, kalian tuh harus dites dululah. Seperti itu, intinya ya. Dalam satu bulan itu, kalian harus dites dulu. Kalian live sehari 3 jam. Dan itu wajib banget pakai facecam. Yaiyalah, kalian mau gaji 15 juta, nggak pakai facecam. Terus kalian live juga asal-asalan ya, mungkin nggak akan diterima gitu. Jadi, kalian dari sini harus bersikap profesional mungkin ya. Berbeda dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Di sini kalian, gajinya gede juga sih soalnya. Nah, putunya kita melakukan tes streaming, klik di sini. Nanti gue bakal bahas ya, yang lain-lainnya. Nah, langsung aja ke sini ya. Untuk bisa menjadi kreator resmi, kamu diwajibkan untuk mengikuti tes live streaming di Facebook terlebih dahulu. Nah, jadi persalahan yang nomor 2 itu, langsungnya di tes live streaming ya kita-kita ini ya. Selanjutnya, tim Facebook akan melakukan review dan menentukan harga gaji yang sesuai dengan data live streaming kamu. Kisaran 15 juta sampai dengan 100 juta. Wow! Ada pun standar-standar video yang di channel streaming adalah PLV. Peak Live Viewers, 180 sampai dengan 250. Jadi, Peak Live Viewers ini tuh, jadi apa ya, orang yang masuk ke dalam live streaming kamu itu, ada berapa orang? Seperti itu kan? Jadi, dia itu ngitungnya masuk ya, bukan acu, beda dengan acu. Acu itu kan, apa ya, accurate, current user. Seperti itu. Jadi, orang yang lama diem di live stream kamu. Kalau misalkan si PLV ini, orang yang begitu masuk, dan nonton kamu dalam beberapa batik, itu udah masuk. Jadi, misalkan kalian live streaming di menit ke-6, dan yang masuk seribu orang, itu langsung dihitung seribu orang. Seperti itu ya. Total Video View, 3 Second Video View. Jadi, Total Video View itu, jadi video kamu itu ditonton ya, 3 Second, minimal 3 detik, itu harus 7.000 sampai dengan 10.000. Hmm, mayan juga ya. Durasi minimal 3 jam atau lebih? Lebih di sini, kalau gue nggak salah ya, hanya maksimal 4 jam kayaknya. Jadi, si Facebook itu hanya bisa menyimpan live streaming kita itu 4 jam. Jadi, gue salah ini sih 3 jam aja, dan ini 3 jam juga udah berat ya. Bagi gue, live stream 3 jam ini udah berat banget ya. Gue, idealnya sebenarnya untuk live streaming adalah 2 jam. seperti itu ya. Watch hours, Minute View-nya per 60 ada 200 sampai dengan 300 jam. ini maksudnya juga gue kurang ngerti apa ya. Yang pasti, sekalian kata gue sih, kalian mending live stream lagi daripada kalian menghitung-hitung ini dulu. Kalian berikan yang terbaik dulu, fokus pada konten kalian. Seperti itu, yang pasti kalian harus menghibur lah, biar kalian berdapat followers gitu. Oke? Data di atas bisa kamu lihat di halaman kamu masing-masing melalui Insight ya. Jadi, contohnya seperti ini. Nah, ini kan ada ya. Performansi your post, spec liburnya berapa, Minute View-nya 11.559, 3 second video view 4.910, 10 second video view 2.511, average video watchnya 0.47. Jadi, maksudnya gini, orang yang masuk ke dalam live kalian, yang pada saat nonton itu, sekarang lagi live stream yang nonton adalah, yang pada 1.272 orang, Minute View-nya orang yang nonton, nonton menit-menitnya, menit ditonton itu 11.559 menit, kalau nggak salah ya, 3 second video view-nya, 3 detik videonya yang ditontonnya itu, yang ditontonnya 4.910, setiap 10 detiknya 2.500, jadi rata-rata orang yang nonton live kalian, 0.47 detik. Begitulah. Seperti itu ya. Nah, penutupan berat-berat akan dilakukan sekitar tanggal 10, sampai doang 12 setiap bulannya. Dan, kami hanya akan mengumumi kreator yang berhasil lolos review, dari tim Facebook berdasarkan data test live streaming. Jika belum kami hubungi, artinya data video live streaming, belum memenuhi persyaratan dan standarisasi Facebook. Jadi, contohnya seperti ini guys. Gue daftar tanggal 8, dapet email tanggal 9, atau mungkin gue nggak bisa melakukan pendaftaran, karena tanggal pendaftaran 10-12 setiap bulannya. Jadi, kalau misalnya kalian melakukan pendaftaran tanggal 1, gue saranin kalian, daftar, tetap ya, kalian melakukan live streaming, tapi kalian daftarnya itu, per tanggal 10 gitu. Jadi, jangan, karena disini kan, penilaian, semakin lama penilaian itu, semakin bagus, jadi kalian bisa, hari pertama experience gitu kan, pengalaman dulu, pengalaman-pengalaman selama 1 minggu itu, beberapa hari pengalaman, nanti, pada puncaknya kalian udah bisa bagus lah, seperti itu kan. Jadi, kalau gue saranin, kalian daftar, di sekitar tanggal 12-13, gitu, untuk hari 13 kalian daftar, jadi kalian ada waktu 1 bulan untuk berlatih dulu, untuk bisa memberikan hasil yang terbaik selama 1 bulan, dan 2 bulan kalian bisa diterima gitu ya. Kalau misalnya kalian belum terima, jangan berkecil hati lah, karena, kalian bisa melakukan pendaftaran yang ulang lagi, setiap tanggal 10-12, jadi terus belajar, belajar-belajar, dan mungkin selama belajar itu, kalian jangan dulu mengharapkan yang namanya, dapat gaji, ataupun dapat uang gitu. Artikel terbaik Facebook Gaming, nanti gue bakal jelasin di sini semuanya ya, bad page-nya ya. Oke, kita masuk ke yang namanya ini ya, petunjuk untuk melakukan tes streaming, nanti kita langsung klik aja di sini, nah ini ya, penting, setelah kamu berhasil membuat halaman gaming, hal pertama yang harus langsung kamu lakukan adalah, mencari followers, sekaligus mengisi konten halaman kamu, dengan cara live streaming, saat bermain game disarankan 3 jam per live streaming, saat disarankan menggunakan kamera muka, live streaming sangat membantu halaman kamu menjadi aktif dan menang followers, selesai menilai pilihan ketinggalan live streaming, namun sudah banyak. Nah, jadi, intinya kamu harus bikin ini ya, bikin dulu si fanpage-nya ya, halaman harus jatuh sebagai pembuat video game, atau kreator video game. Jika halaman Facebook kamu bahasa Inggris, pilih gaming video kreator. Nah, jadi, kalau ini tinggal masuk aja gaming, jadi wajib lah, pokoknya fanpage kamu itu, kontennya tentang video game, intinya seperti itu. Nah, jadi begini ya, nah langsung bangun fansmu, mulai ajaklah fansmu ke Facebook, undang mereka untuk suka dan ikuti halaman, jadi kalau disini tuh terkesannya, memang khususkan untuk kalian yang memang pernah live stream di platform lain, di aplikasi lain, agar si fans-fansnya itu dibawa ke Facebook gitu. Jadi misalkan kalian pernah live stream di Cube TV, pernah live stream di Nemo, kalian udah punya fans-nya followers itu 1000-2000, udah kalian bawa dululah ke sini gitu. Jadi, kalian daftar tanggal 13, tanggal 13 sampai dengan tanggal 20-an, kalian tetap live dululah di platform kalian sebelumnya di Nemo, atau di Gamely, ataupun di Facebook, apa namanya, di Youtube. Nah, kalian kasih pengumuman bahwa, aku sekarang live di Facebook, nih kalian nonton guanya di Facebook aja. Seperti itu guys. Halo, kamu sudah boleh memulai gaming streaming untuk mengumpulkan penonton? Umumkan bahwa kamu akan streaming di game Facebook, tidak hanya satu minggu sebelum tes stream. Jadi, gini, ya kayak tadi gue bilang kan, gue daftar tanggal 10, gue kasih pengumuman dulu lah seminggunya gitu, untuk ke fans-fans, apa ya namanya, ke followers-fans-fans, fans-fans, anjir, artis banget ya. Nah, ini tes stream ya. Sebaiknya streamnya yang paling sering kamu mainkan, atau game yang memberikan kamu jumlah penonton tertinggi. Contohnya misalkan gini, gue tuh banyak penontonnya PUBG sama Mobile Legends. Kalian jangan tiba-tiba kalian live stream di Facebook, kalian main gamenya, Get Rich, misalkan, jangan seperti itu. Jadi, kalian tetap, ininya si PUBG Mobile Legends. Itu sih yang paling favorit sekarang, paling banyak viewersnya itulah, seperti itu kata gue ya. Live stream untuk tes, harus minimal 3 jam, tidak boleh dipisah seperti 1 jam, namun 3 kali streaming. Nah, nggak boleh, kalian tuh nggak bisa pisah, 3 jam itu kan live streamnya harus 3 jam, kalian nggak boleh pisah, saling per jam, per jam, per jam, nggak kayak si Qubedv. Kalau TV itu sih boleh kan, misalkan kalian live streamnya 3 jam, kalian potong-potong, nggak jadi masalah, seperti itu guys. Nah, ini yang paling menariknya, tidak boleh melakukan giveaway, atau hadiah apapun, untuk diberikan kepada penonton. Jadi, selama masa tes, ini kan ada tes stream, ini penilaian kita selama 1 bulan lah, itu ya. Kalian nggak boleh kasih giveaway bro, di sini gitu kan, yang jadi lumayan agak, lumayan susah juga, sedangkan kita nonton giveaway, dengan kita ngasih pulsa 50 ribu aja, itu udah bisa mendatangkan sekitar 100 penonton, sebenarnya kan, cuma di sini nggak boleh, kayak itu katanya sih ya. Ya, tapi, kalau mau bandel-bandel dikit, juga boleh sih gitu kan. Tidak boleh mempromosikan tes stream, dengan melakukan promosi berbayar di Facebook. Jadi gini, Facebook itu memiliki yang namanya iklan ya, iklan berbayar, jadi, misalnya kalian ngepost di Facebook kalian, terus kalian, misalkan foto kalian nih, kalian post di Facebook, terus kalian bisa promosikan, biar lebat banyak like gitu, biar lebat punya followers, nah ini nggak boleh ya, nggak boleh untuk kalian, selama masa tes stream di Facebook ini, gitu. Tidak boleh memasukkan kata follow, atau share di judul test stream, jadi selama kalian proses tes stream, itu nggak boleh yang namanya, follow to fallback gitu kan, share, buat dapet giveaway, nah itu, nggak boleh juga di sini ya. Berikan satu link URL videomu, yang terbaik kepada tim main game, selamat lamanya, setiap tanggal 15, sampai 16 setiap bulannya. Jika dokumen ini, kamu terima tanggal 17 Oktober, maka deadline-nya 15 sampai 16 November. Begitu juga untuk bulan-bulan yang lain, jadi gini, kalian dapat dokumen ini, email ini, tanggal 17 Oktober. Jadi, kalian bisa mengajukannya, itu tanggal 15 sampai dengan 16 November. Nah, saran gue ya, misalkan kalian daftarnya di bawah, tanggal 15 ya, tanggal 10, tanggal, awal-awal lah gitu, tetap kalian, kalian jeda dululah, ini kan, begitu dapat emailnya, kalian jeda dulu, kalian mulainya itu tanggal 17-an. Tanggal 17-an misalnya kalian, jadi tanggal, dari tanggal dapat email ini, kalian dapat kasih pengumuman dulu kepada followers-follower kalian di aplikasi-aplikasi lain, bahwa ini gue bakal live stream di Facebook gitu, jadi kalian mulai dulu berpindahan lah. Cuman ya memang kalian gak akan bisa langsung dapat gaji, dari situ harus kalian pikirkan baik baik. Kalian meninggalkan aplikasi lain, dan masuk ke belakang aplikasi Facebook, tapi dengan catatan Facebook tidak akan memberikan kalian gaji dulu selama masa tes stream. Seperti itu guys. Jika tidak memberikan link, maka kalian akan memilih sendiri video yang terbaik dari halaman kamu. Harap untuk menerima permohonan, moderator dari akun bisnis dan official main game, sekerat dari saya. kalian itu harus maju memberikan link si video, jadi selama tes stream itu kan nanti harus saja di video, nasib video itu linknya dikasih ke si pihak si main game, cuman ngasihnya gue gak tau nih, maksudnya ngasihnya seperti kayak gimana, di sini masih kurang jelas juga sih. Kalau saran gue, biar mereka aja yang pilih gitu kan, jadi mungkin mereka bakal pilih penonton kita yang paling banyak. Misalkan kita live stream selama satu bulan, berarti otomatis kita dapat videonya 30 tuh. Biar mereka aja yang pilih lah. Jangan kita yang mengirimnya, karena yang menentukan kan mereka, yang menentukan bagus atau enggak juga tetap mereka gitu. Jadi kita mentang-mentang ini, kita banyak followers yang kita kirim, tapi padahal kita pada saat main itu, kita cadangkan mengeluarkan kata-kata kotor, dan itu kayaknya bakal jadi nilai pengurangan. Jadi kali biar mereka aja yang memilih, seperti itu guys. Nah, nanti mereka pun bakal ngasih, jadi bakal ada admin, kalau bahasa dalam KipTV itu admin lah ya, admin kalau di Kip itu, di Nemo itu moderator. Nah, sama juga di sini, dia bakal mengasukin salah satu kreatornya ya, ke dalam si halaman kita untuk bisa mengawasi lah, bisa mengawasi. Jadi takutnya kita ngomong kasar, ataupun kita melakukan hal-hal yang enggak-enggak, pornografi atau kayak gimana. Maksudnya seperti itu. Kode Etik Di Facebook, kami membuat komunitas terbuka yang inklusif. Setiap kreator yang bergabung dalam program ini, diharapkan menghormati satu sama lain. Kami tidak memperbolehkan penyebaran kebencian dan diskriminasi terhadap ras, gender, orientasi, minoritas. Jadi, enggak boleh lah ya, di semuanya juga kita enggak boleh yang namanya diskriminasi, ataupun kita ras kebencian lah, kayak gitu enggak boleh ya, semuanya enggak boleh juga. Kamu boleh mengumpat sedikit saat bermain game, contoh saat menang atau kalah game, tapi tidak boleh menjadi fokus utama dalam streammu. Kumpatan tidak boleh dilakukan terhadap manusia atau kategori yang telah tertera di atas. Maksudnya kayak gini, sekalian boleh ngomong kasar, ya, kalian menang pastikan respon ya. Gue aja juga pasti, kalau lah itu yang mesti gitu. Mau kita kalah, ketembak, mati, itu pasti respon yang namanya go-go gitu pasti bakalan keluar gitu. Cuman itu jangan jadi fokus kalian. Kalian tidak boleh, apa ya namanya, mengandalkan ciri khas kalian dengan bahasa kasar seperti itu. Jadi kalian harus tetap, sebisa mungkin ya, mau sebagai mau kalian, mungkin kalau gue juga sedang belajar prosesnya. Maksudnya gimana pun keseluruhan kita bermain game, kita kurang-kurangin lah ya, bahasa seperti itu. Terus juga misalkan di sini kan, apalagi umpatan itu tidak boleh dilakukan terhadap manusia. Jadi misalkan, eh lo, eh lo, eh lo, eh lo dasar. Nah, seperti itu. Seperti itu contohnya ya, nah yang gak boleh gitu ya. Ngata-ngatain dan itu adalah gue banget. Nah ini, Facebook memiliki kebijakan akcipta. Kamu hanya boleh menggunakan musik dari sound collection sebagai back sound streammu. Bagaimana cara menggunakan sound collection? Nah, jadi begini, antara Facebook dan YouTube itu platform berbeda guys. Jadi misalkan kalian dapat nih musik ya, dari YouTube, itu bebas copyright di YouTube. Tapi kalian setel di Facebook, itu belum tetap kalian bebas copyright juga di Facebook. Begitu, karena kontrak yang si bebas copyright itu hanya kontrak dengan YouTube. Tidak berarti, itu pun juga bebas kontrak dari si Facebook. Contohnya misalkan lagunya yang biasa sering itu, Kevin MacLeod. Terus misalkan NCS ya, gak ternyata NCS cuh, masuknya gimana nih? Contohnya aja misalkan si NCS ya, NCS misalkan lagu A, kalian itu bebas copyright di YouTube. Tapi kalian setel di Facebook. Itu belum tentu Facebook punya memegang hak cipta si NCS. Nah, makanya begitu nanti kalau bersasar ketauan itu bahaya banget. Kalian bisa di-ban. Karena yang namanya copyright, penyalahgunaan lagu itu yang paling bener-bener, yang paling fatal ya, semua platformnya Facebook, kecuali di aplikasi kayak Cube itu masih boleh kalian setel-setel lagu, karena yang nontonnya halal masuk ke aplikasi itu. Tapi kalau Facebook itu bisa di-searching lewat Google. Nah, Facebook pun sudah menyediakan untuk si backzone-nya. Nah, ini panjang juga ya, bro ya? Gak apa-apa ya? Kita beres harus kalian harus ini, biar kita sama-sama berjuang di Facebook ini buat dapat gaji yang lumayan besar. Oke? Untuk lolos tes, kamu membutuhkan nilai yang baik dalam jumlah current viewers, jam tontonan, durasi waktu total, dan suruh tontonan pada streamu. Dan interaksi pada penonton, faktor ini dihitung berdasarkan daerah dan faktor lainnya. Salah satu cerita tempat menurut penilaian tingkat lolos dan streamingnya. Jadi kayak gini nih, minimal-minimal kalian bisa jadi patokan itu adalah seperti gambar ini. Gitu kan? Dan ada sepeda-peda yang bisa kamu lihat di halaman page page kamu sendiri, yang di-insight tadi yang gue udah jelasin juga. Kamu akan dibilang secara langsung melalui agensi apabila kamu lolos. Nah jadi sih, memang si main games ini tuh adalah agensi antara penghubung kamu dengan si Facebook. Jadi Facebook, kalian bisa daftar langsung ke Facebook? Bisa, cuman transparansi masalah gaji, terus ada informasi-informasi gathering, dan lainnya itu memang tidak akan langsung masuk ke kita gitu. Belum lagi kalau misalnya kalian yang memang bahasa Inggrisnya kurang gitu kan. Jadi Facebook ngirim kalian emailnya bahasa Inggris, dan kalian tidak bisa mengerti maksudnya apa gitu. Nah maksudnya si main di sini adalah agensi sebagai penghubung kalian untuk penerjemah juga, untuk bisa mengkoordinir lah para si kreator-kreatornya itu, biar dapat gajinya tepat waktu. Kalau kalian komplain tuh bisa lebih cepat ditanggapi, nah seperti itulah maksudnya. Nah, jika kali ini kamu tidak lolos, jangan khawatir kamu bisa tetap mencobanya beberapa minggu setelahnya. Kumpulkan penontonan Facebook, kamu pasti bisa. Good luck. Ya, pasti bisa. Oke? Pemberitahuan lolos streaming selamat-lamanya 7 hari kerja setelah batas akhir pengiriman. Link tes streaming tanggal 14 dan 15. setiap bulannya. Kami sangat mengho... Kami akan menghubungi masa langsung ya kalian lolos untuk ribet sini gitu. Jadi, apa ya? Kalau bilang sih, bisa dibilang ini live streaming yang lumayan geget juga ya. Lumayan agar susah. karena gue teriming-iming dengan masalah gajinya nih ya. Lumpang gajinya dan ini lumayan gede juga. Ini bisa menjadi motivasi buat kita. Oke? Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke frequently executing hal-hal yang bisa ditanyakan ya. Contohnya ini persiapan Facebook Gaming. Satu, bagaimana cara mengikuti program live streaming di Facebook Gaming? Kamu membuka akun Facebook yang aktif? Nih, ini udah tau ya. Terusnya gue bakal baca yang memang tadi belum gue bahas gitu kan. Kayak gini kan. Apakah bisa menggunakan fans-fans Facebook lama yang sudah ada fans dan followers? Untuk ikuti program ini bisa tinggal kalian rubah gitu kan. Apakah saya melakukan live streaming di Facebook? Saya akan mendapatkan bayaran di Facebook berapa? Bagaimana caranya? Nah, ini ya. Untuk mendapatkan bayaran di Facebook setiap bulannya, Kamu menjadi official creator. Jadi official creator itu dari FB Gaming Indonesia. Jadi, kalian harus lolos dulu lah. Kalau misalkan di Facebook di YouTube itu, kalian harus mendapatkan seribu view, berapa subscriber seperti itu. ini pun juga tentunya hampir sama seperti itu. Oke, kita baca dulu ya. Setiap pertanyaan bulan, kami akan melakukan seleksi untuk menjadi official creator dengan cara menganalisi atas streaming yang telah kalian lakukan. Kisaran gaji bulananya sekitar 5 juta sampai 100 juta rupiah. 12 juta mungkin ya. Ini tadi ngepotong satunya. Untuk memaksa di belakang, silahkan membaca fact-bukan sampai tuntas. Nah, jadi, setelah kalian ini, misalkan kalian dalam streamingnya dapat penontonnya seperti ini, terus kalian karakternya seperti ini, itu, bakal ditentukan gajinya lalu. Misalkan, oh, gue aman nih. Misalkan, oh ya Mirza Kaisar, ini live streamingnya seperti kayak gini, penontonnya seperti ini, ah yaudah, kamu gajinya 20 juta aja. Amin. Nah, seperti itu guys. Setelah ya. Mulai live streaming dan permasalahan teknis. Bagaimana cara mulai streaming di Facebook page atau Facebook page? Klik tombol live di halaman depan nanti. Nah, ini untuk cara live streaming, gue bakal pisah di konten terpisah ya. Gue bakalan bikin di konten terpisah, karena ini memang masalah teknis. Untuk masalah teknis, saya juga bakalan upload lagi untuk video khusus ini, karena gue rasa ini memang agak berbeda dengan yang lain-lainnya, dan memang agak lebih susah juga sih ya. Belum lagi gue ngerasa, kemarin live streaming, untuk tes streaming ini, gue ngerasa yang namanya nge-like. Nanti untuk yang mulai live streaming, gue bakal bahas ya di video selanjutnya ya. Nah, ini kan bagaimana cara mulai streaming di Facebook untuk game mobile, Android ya. Cara terbaik menggunakan visi. Bener ya, cara terbaik adalah menggunakan visi. Bisa aja sih kalian menunjukkan handphone, cuman, mungkin kendalanya bakal lebih susah, dan itu bakal menjadi penilaian yang sangat kurang. Jadi, mau tidak mau, kalian ya harus memiliki komputer guys. Mau tidak mau ya. Mau tidak mau, kalian kumpulin duit, kalian, misalkan kalian, ada, misalkan kalian yang masih sekolah ya, masih sekolah sih, kayaknya kalian dari sini sekolah deh ya. Maksudnya yang di sini yang udah beres sekolah, yang nggak menjanjutkan dulu, ataupun yang berdua sekolah, ini kalian anggarkan dulu untuk gaji pertama kalian, kalian beli dulu komputer lah. Itu wajib banget ya. Apakah ada tersebut selain menggunakan visi, emulator, dan webis untuk melakukan streaming? Bagaimana untuk altraffnya, kalian bisa menggunakan aplikasi game live streaming yang bisa terhubung ke Facebook seperti Omelette Arcade, DU Recorder ya. DU Recorder bisa ya di sini. Pastikan setting live streaming di Facebook-nya, di fanpage ya. Jadi live streamingnya terus di fanpage, nggak bisa kalian live streaming di personal page. gitu guys. DU Recorder ini bisa, cuman ya nanti kendalanya, kalau misalkan dengan Facebook, ya nanti suaranya ini lagi, suaranya nggak ada lagi. Dan itu nanti jadi pengurangan lah. Kalau saluran gue, ya mending kalian kumpulin lah, beli visi kan. Apakah kita harus menggunakan face game dan mikrofon untuk live streaming ini Facebook? Face game tidak diwajibkan jika hanya untuk tes streaming. Nah ini yang ambigu ya, ambigu nih. Tadi kan wajib. Di freku lay sekolah itu, malah tidak diwajibkan gitu. Tapi saran gue, mending kalian pakai aja deh. Pakai aja kata gue ya, takutnya. Ini juga tadi ada yang di sini, di peraturan yang tadi gue baca, di situ boleh, dan di sini nggak boleh gitu. Nah ini kata gue sih, mending kalian cari aman aja ya. Yang di mana-mana juga live streaming, kalian mending wajib liatin muka sih. Disikipun ya mukanya nggak terlalu ganteng amat, tapi kan belum tentu kan ganteng dan situ relatif gitu. Sekarang kan live streaming, live streaming yang ganteng juga nggak ada, sejolah gue ya. I just kidding bro. Oke, apakah live streamingnya kurang 3 jam, mungkin 2 jam lebih akan tetap dilewat tim Facebook. Untuk mendapatkan penilaian terstreaming, hanya yang maksimal harus 3 jam streaming, namun untuk streaming bebas, namun untuk streaming bebas yang tidak, untuk test durasinya tidak ditentukan, jadi kalian ya bagusnya untuk streaming 3 jam aja sih bro gitu ya. Nah ini apakah adalah untuk copyright untuk menggunakan musisi background, ya sangat, ya ada, sangat disarankan untuk menggunakan face music, yang diambil dari Facebook.com. Jadi dia udah menyediakan ini ya. Nah ini apakah maksimal streaming, hanya bisa sampai 4 jam, jadi maksimalnya 4 jam gitu, jadi kalau lebih dari 4 jam juga kalian ngapain capek-capek ya. Apakah saya bisa menggunakan, nah ini apakah saya bisa menggunakan non-copy reaction yang tidak ada di dalam Facebook, jadi kalian yang dari YouTube itu ya, disarankan tetap menggunakan musikin, saya ada link tersebut. Kenapa saya live streaming? Oke, masalah taktis gue bakalan dibahas di video selanjutnya ya. Nah ini apakah diperbolehkan live streaming secara tim atau grup? Jadi page-nya satu, tapi yang live stream bergantian lebih satu orang. Oh nggak boleh ini, nggak boleh ya. Misalkan kalian team, misalkan kalian punya team e-sport gitu kan, 4 orang, terus kalian bikin face-face-nya e-sport A misalkan, terus kalian melakukan bergantian 4 orang itu, satu hari lo, satu hari teman lo, satu hari siapa, itu kayaknya belum boleh gitu bro ya. Bagaimana cara mendapatkan followers dan penonton yang banyak? Karena fanpage saya baru dan tidak ada followers. Langsung melakukan live streaming saat bermain game, ketika kamu sudah dibuat, lajian-lajian live streaming setiap hari minimal 2-3 jam tanpa terputus untuk mendapatkan penonton yang besar. Kamu juga bisa share link kamu ke guru-guru Facebook atau platform mainnya, Discord, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Untuk game terkait yang sedang kamu mainkan, ajak semua teman-temanku untuk share link live tersebut. Jangan patah semangat. Yuk, bisa lah ya. Berapa gaji bulanan yang didapatkan official creator? Gaji bulanan akan sesuai dengan performa test streaming dari page masing-masing creator dalam nyangka waktu yang tidak tentukan. Penilai yang dilihat dari berdasarkan PCV atau total viewers tertinggi saat live. Durasinya total live stream atau mengukurasi creator dengan viewers untuk kisaran gajinya antara 5 juta sampai dengan 100 juta rupiah. Oh, tadi 15 juta ya? Kayaknya ada yang masih kainnya. Ada juga sih di bawah yang 15. Kayaknya 5 juta. Tapi ya lumayan aja sih ya. 5 juta minimal banget. Perhatikan ya. 5 juta minimal banget. Lumayan ya. Padahal kalian kerjakan toran aja, belum tentu kalian dapat gaji sebesar ini. Apa waktu streaming berdasarkan bisa disesuaikan aja dulu creator? Nah, untuk waktu streaming bebas. Di jam berapa sih? Namun harus memenuhi kuota 20 hari dan 60 jam dalam 1 bulan. Jadi 20 hari ya. 20 hari dan 60 jam untuk 1 bulan. Jadi minimalnya 20 hari dan 60 jam. Ingat-ingat itu ya. Untuk berdasarkan streaming sudah mutlak minimal 3 jam per hari. Gitu, bro. Gak boleh dipisah. Nah, setiap tanggal berapa keofficial creator akan menerima gaji bulanan? Sekitar 1 bulan setelah streaming. Di bulan sebelumnya, sekitar tanggal 30. Contoh, streaming tanggal 1 sampai dengan 30 November. Akan menerima gaji paling telat 30 Desember. Oke, siap. Apakah di Peksi Bunga tidak ada sistem anti-toxic untuk menghindari viewers yang suka berkata kasar beri kasar keturunan live? Kalau bisa memberikan akses modal ke orang lain untuk mengandalkan viewer-viewer yang toksik setelah setelah dengan menghapus komentar mereka. Oh, bisa ya. Jadi, kalian bisa nyimpan admin kalian, teman kalian. Ini siapa, deh. Pacar kalian kan daripada dia gelisah, nunggu-nunggu live streaming, tinggal dia jadi moderator aja gitu. Biar kalian juga gak macem-macem juga sama viewers cewek, kan? Apakah ada potongan-potong itu pembayaran? Jika ada berapa pajak dilaporkan oleh masing-masing kreator? Pembayar yang diterima kreator dari main game sudah bersih dan tidak ada potongan pajak lagi. Oke, gak ada pajak ya. Pajaknya di kalian yang laporkan sendiri ya. Kalian harus wajib pajak. Kalau saya melakukan live stream 2x3 jam di hari yang sama, apakah itu sudah terpunuhin 2 kuota stream? Tidak. Oh, tidak ya. Tidak bisa ya. Apakah ada perhitungan potongan teks atau pajak lagi untuk kreator yang didapat oleh kreator? Tapi, waris live streaming. Jika ada perlapasannya yang tidak ada, apakah masih diproduksi melakukan hosting di perform lain, bukan gaming streaming? Ya, boleh. Selama itu bukan live streaming untuk game. Maksudnya? Oh, jadi misalkan kalian live streaming bikin vlog, eh, live streaming vlog ya, bukan game. Kalian bisa double live streamingnya, mau di cube, kayak mau di mana, asal bukan game gitu. Nah, gue gak ngerti maksudnya apa. Setelah tesnya yang sudah diterima, bolehkah melakukan giveaway? Boleh, tidak ada batasan. Kalau udah kalian yang diterima, kalian yang boleh bukan giveaway, kan? Yaudah, dapat gaji 15 juta, masa gak ada giveaway lah. Gimana ini, bro? Apakah ada toleransi untuk device atau PC yang crash saat melakukan live streaming? Misalkan, seharusnya streaming 3 jam, tapi ketika jam kedua, PC device atau koneksi terpulus, apakah harus mengulang lesson di awal? Jika kamu konsisten dan serius melakukan live stream sebagai official creator, nonton, kamu pasti banyak dan tidak hanya memenuhi kuota 3 jam sehari. Jadi, pasti ada toleransi di hal sebulan. Tidak usah mau, nah, yang biasanya gini, mati lampu ya. Contohnya, misalkan kalian mati lampu nih. Di jam kedua, kalian mati lampu itu gak jadi masalah ya. Jadi, nanti juga kelihatan lah intinya sih. Pokoknya sih ini tuh intinya kelihatan gitu. Mana lo yang niat, mana kalau lo live stream bagus, lalu niat, lo pasti keterima intinya seperti itu ya. Apakah kreator dapat upgrade atau naik ke tier yang lebih tinggi dalam masa kontrak jika performa live semakin meningkat? Apa saja yang menjadi penilaian lanjut dari tim Facebook untuk upgrade tier? Facebook dan main games tidak pernah menjanjikan untuk hal tersebut. Namun, ada beberapa kasus di negara lain, data KPI untuk kreator tersebut sudah lama, bahkan lebih baik dari tier di atasnya. Otomatis, Facebook menguploasi dan meningkatkan kelas sebulan. Jadi gini, lo gaji? Untuk kontrak pertama 5 juta, tim Facebook dan main games ini tidak berjanji kalian akan naik gaji. tapi di negara lain memungkinkan kalian untuk bisa naik gaji. Dan itu mungkin banget kalian kalau bagus, prestasi kalian bagus. Sebenarnya kalian bisa membawa nama baik si Facebook Live Gaming ini, kalian pasti bakalan dapat aplikasi lebih dari Facebook seperti itu, bro. Bolehkah melakukan stream berurutan pada hari yang sama? Contoh 3 jam, di pagi harinya 3 jam, di malam hari dengan 7 untuk mengurangi kuota 20 hari menjadi 10 hari sebelumnya? Tidak boleh. Apakah ada perasaan melakukan giveaway selama 1 bulan? jika sudah official creator? Tidak ada. Apakah Facebook Gaming level apa itu Facebook Gaming level up program? Apakah akan mempengaholi fee yang saya terima saat menjadi official creator? Nah, ini ya. Jadi, penilaiannya itu ada di Facebook Gaming kalau kalian lafter sendiri itu ada namanya Gaming Level Up. Gitu kan. Nah, ini gue jelasin dulu. Baca dulu ya. Creator bisa mengajukan untuk level up padenya apabila padenya sudah memenuhi kriteria dari Facebook. Untuk detail percaraan cukup mudah sesuai dengan panduan dari Facebook pada link ini. Level up tidak akan mempengaruhi bayaran per bulan kreator namun akan mendapatkan banyak benefit yang tidak didapatkan kreator lain seperti live stream video 1080p dan 60ps. Dan ini ini nggak bisa ya. Kalau bisa kalian belum ini kalian nggak bisa yang dapat 1080p dan 60ps. Membuka sistem viewers bisa memberikan gift berupa bintang saat mereka live streaming setelah 2 star sampai terus. Jadi, kalian bisa mendapatkan gift. Untuk kalian yang tersebut kalian tidak bisa mendapatkan gift dulu. Gitu sih gift itu kayak biasanya kalau kalian di cube di Nemo itu kan dapat gift kan dapat apa lah yang bintang-bintang kayak gitu. Nah, disini tuh kalian harus menjadi dulu program level up dulu baru bisa mendapatkan si gift. Akses terbatas ke fitur-fitur baru dari Facebook Gaming menjadi bagian community group dengan anggota lainnya. Bagaimana saya mengatasi PCS sudah level up atau belum? Oke guys, kita masuk ke program level up. Nah, ini maksudnya kayak gini dati yang gue omongin ya daftar program level up ini. Daftar program level up dan terima bintang dari penggemar. Jadi, program level up ini yang kalian daftar sendiri itu hanya bisa mendapatkan gift doang. Intinya seperti itulah ya. Nah, creator switch to gaming video creator. Jadi, kalian kalau misalkan kalian ini bisa dicek nanti akan ada checklist-nya ya. Jadi, misalkan pen-paste kalian itu udah video creator page. Kalau misalkan udah nanti dia ke checklist. Nah, ini kan gue belum ada checklist-nya nih. Streaming konten game video game minimal selama 4 jam dalam 14 hari terakhir. Nah, ini dari 3 jam ada yang bilang 2 jam ini 4 jam. Gue aja kok enggak beda-beda sih ya. Kayak gitu ya. Ini mungkin masih kan jadi evaluasi lah untuk kalian tim Facebook buat kalian harus sama gitu ya. Konsisten ya. Tadi kan peraturannya 3 jam, disini 4 jam. Nggak gue enggak ngerti maksudnya kayak gimana ya. Streaming konten video game minimal 2 hari dalam 14 hari terakhir. Nah, jadi kalian dalam 14 hari terakhir itu kalian berturut-turut selama 2 hari lah. Seperti itu kan ya. Memiliki minimal 100 penuh selama. Gue udah centang disini streaming udah negara yang menuhi syarat. Indonesia udah memenuhi syarat ya. Kalian streaming disini udah pasti bisa mendapatkan uang. Oke? Pasti setanah komodis dan setanah kelayakan monetisasi itu jadi kalian intinya bakat nanti video kalian yang sudah tersimpul itu bakal keluar iklan untuk bisa dimonetisasi si video game streaming kalian seperti itu guys. Oke, untuk kesimpulannya ini peraturannya juga begitu sangat detail banget ya. Meskipun ada ambigunya tadi disini 15 juta, ada yang 5 juta, ada yang harus 3 jam, 4 jam. menurut gue kalian jangan dulu pikirkan hal seperti itu ya. Intinya kalian dulu berkarya dengan yang baik. Berkarya dulu sebaik mungkin. Fokus pada video kalian. Fokus pada live streaming kalian. Fokus pada konten yang kalian persembahkan buat para viewers video kalian. Oke, buat kalian yang mau coba untuk live stream di Facebook ini silahkan. Sangat dianjurkan banget ya karena si Facebook ini bisa menjadi tumpuan lain selain kalian live stream di aplikasi lain ataupun kalian di YouTube gitu. Jadi, ini tuh bisa jadi wadah kalian yang baru lah seperti itu kan. Jadi, tidak hanya melulu di YouTube, di Cube, di Nemo, di Gamely ataupun di aplikasi lainnya. Sekarang juga keluar yang namanya aplikasi gaming si Facebook gaming ini. Oke, silahkan kalian mencoba berkarya dengan yang baik. Menjadilah konten kreator yang bermanfaat untuk setiap viewers-nya. Jangan selalu menggunakan kata-kata kotor. Oke, belajarlah untuk tidak menggunakan kata kotor. Karena apa yang kalian sampaikan itu bakalan menjadi cerminan buat viewers kalian. Kalau kalian semakin kalian menjadikan ngomongan kotor sebagai patokan kalian, ya wajar aja kalau penonton kalian pun nanti bakalan ngata-ngata yang kalian juga dengan bahasa kotor. Jadi, biasakan kalian ramah, sopan santun, dan berp udih pekerti yang baik. Seperti itu ya. Gue udah kayak tua banget ini mengajar kalian seperti itu. Oke guys, karena ya viewers gue itu banyaknya anak-anak yang di bawah umur sih gitu kan. Jadi yang di bawah rata-rata umur gue. Jadi gue harus jadi lebih bijaksana dibanding kalian. Oke, sekian aja video dari gue ya. Jika ada masukan ataupun pertanyaan, silakan dengan terbuka. Gue bakalan jawab pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Komentar, pertanyakan. Kita bakal jadikan video ini sebagai forum diskusi ya. Biar kita sama-sama nanti melaju ke Facebook Gaming untuk mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Oke, jangan lupa ya dan. Karena semua keadaan pada waktunya. Hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah tandanya Jakob Urbudiman. See you next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax